Ini saya mau menyimpang sedikit. Ini ada yang pernah dulu menafsirkan. Itu dulu orang Kristen yang pindah ke Islam. Alahnya orang Kristen bohong katanya. Kejadian 2 ayat 17 katanya kalau hari engkau memakannya mati. Tapi Adam dan Hawa kan ternyata nggak mati. Lucu sekali. Mati apa yang dimaksud? Tadi kita punya pertanyaan dasar. Kalau itu dikembangkan pertanyaannya, maka menjadi pertanyaan lanjutan. Yaitu, apakah Tuhan Allah menciptakan neraka? Kalau kita jawab Tuhan Allah tidak menciptakan neraka, lalu dari mana? Siapa yang menciptakannya? Berarti Allah bukan maha pencipta. Repot kan? Kalau kita jawab Tuhan menciptakan neraka, neraka itu sesuatu yang negatif, yang buruk. Apakah Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Bingung kan? Yuk kita lihat aja daripada bingung yuk. Kita harus ingat ini hubungan yang mendalam. Manusia kalau nyolok, terikat itu baru hidup. Ini kita ingat bagian depan tadi hidup. Itulah yang dirumuskan di dalam kejadian 1.31. Dengan kata-kata sungguh amat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti semuanya berada dalam posisi terikat dengan Allah, maka baik, maka hidup. Karena apa? Allah itu maha baik. Allah itu maha hidup. Maka yang terhukum dengan Allah, maha hidup, maha baik itu menjadi hidup, menjadi baik. Jadi kalau manusia awal diciptakan Adam dan Noah, mereka terikat dengan Allah, ya mereka hidup. Semua ciptaan sungguh amat baik. Nah kemudian Tuhan memberi perintah kepada manusia. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini saya mau menyimpang sedikit. Ini ada yang pernah dulu menafsirkan. Itu dulu orang Kristen yang pindah ke Islam. Al-Hanya orang Kristen bohong katanya. Kejadian 2 ayat 17 katanya, kalau hari engkau memakannya mati. Tapi Adam dan Noah kan ternyata nggak mati. Lucu sekali. Ya kan bukan mati. Mati apa yang dimaksud. Perhatikan bahwa, kalau engkau makan, mati. Kita lihat kata mati di situ. Berarti mati itu kan mors. Bahasa latinnya mors. Mortal. Berarti kita ingat lagi pembedaan dosa tadi. Dosa mortal, dosa mematikan. Dosa venial, dosa yang tidak mematikan. Berarti, kalau memakan buah itu kategorinya, dosa mortal atau venial. Berarti sebenarnya kalau kita memahami pembedaan dosa tadi itu, kalau kita membaca kejadian 2 ayat 17, sudah ada perintah. Perintahnya cuma sederhana. Kalau kamu makan, kamu mati. Kalau kamu langgar ini, kamu mati. Berarti, itu kategorinya dosa mortal. Karena kalau dilakukan, mematikan. Lalu apa yang terjadi? Dan betul dimakan. Berarti dosa mortal itu menghasilkan neraka. Kita lihat kejadian 3 ayat 6. Mereka memakannya. Kita kembali ke kejadian 2 ayat 17. Kalau makan, mati. Berarti ketika mereka melakukan perbuatan makan buah, dalam kejadian 3 ayat 6 itu, mereka melakukan dosa mortal. Dosa yang mematikan. Sehingga terjadilah neraka di situ. Lu nyatanya mereka tidak mati, Romo. Begini, saudara-saudari. Mati dalam Alkitab, itu selalu diartikan sebagai mati kekal. Bukan hanya mati soal raga ini. Kalau kita membaca ini, Yohanes contohnya. Siapa yang percaya kepada aku, dia akan hidup selama-lamanya. Buktinya yang percaya Yusuf pada mati. Bukan mati itu yang dimaksud. Tapi mati kekal. Bukan mati soal mati jasmani. Seperti yang digambarkan dalam KGK 1056. Jadi sesungguhnya neraka adalah kematian kekal. Dan yang dimaksudkan dalam kitab kejadian tadi adalah kematian dalam arti-mati kekal. Jadi, dengan makan buah itu, mereka melakukan dosa mortal. Dosa mortal mematikan. Itulah neraka. Ini gambaran KGK 1056 ini bagus sekali. Kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan yang orang namakan neraka. Neraka itu istilah kita sehari-hari. Apa sih yang terjadi dalam neraka? Atau apa sih sesungguhnya neraka itu? Kematian kekal itu neraka. Memang dalam kehidupan sehari-hari, orang terlanjur salah menggambarkan neraka itu api. Secara harafiah. Kemudian nanti kalau yang tukang gosip itu lidahnya keluar, dipotong. Kesakitan orangnya lidahnya tumbuh lagi. Dipotong lagi. Kalau tukang gosip itu kan menyebar hoax. Kalau tukang bersinah, kelaminya ditusuk atau dipotong. Dalam 3 detik, numbuh lagi. Dipotong lagi. Kalau mencuri, itu tangannya dipotong, numbuh lagi. Itu kan bayangan kita selama ini mengenai neraka. Padahal bukan itu. Gereja sangat jelas mengajar dalam KGK 1056. Kematian kekal. Terpisah dengan Allah. Itu neraka. Itu ditegaskan di dalam KGK 1057. Perpisahan abadi dengan Allah. Kalau kita memahami bahwa hidup terjadi karena terhubung dengan Allah, maka kita mudah menggambarkan neraka. Neraka itu sesungguhnya bukan sesuatu yang eksis dengan sendirinya. Neraka ada sebagai bentuk pengingkaran. Nah itu. Kebalikan dari hubungan yang mendalam badi itu. Kalau memutus, yaitu dengan dosa mortal, maka mati. Nah itu neraka. Neraka itu kematian, kekal itu. Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Mati dalam dosa mortal tanpa menyesal. Masuk neraka. Dan ingat juga nanti kalau kita mati, nggak pakai timbangan ya. Ingat ya. Tapi tanya pada dirimu. Aku berdosa mortal atau tidak? Kalau sekarang berdosa mortal, berhati-hatilah. Karena kamu punya potensi masuk neraka, selama itu belum kamu sesali dan terima pengampunan dosa. Persoalan masuk neraka atau tidak, agak gampang. Sesungguhnya. Ketika kita mengetahui ajaran gereja, mendeteksinya. Cukup mudah. Tidak melakukan dosa mortal, simpel. Itu pasti akan masuk surga. Paling kurang, purgatorium. Karena yang dilakukan kan pasti hanya dosa venial. dosa venial tidak membuat masuk neraka. Kalau kita tidak masuk neraka, pastilah masuk surga. Sekurang-kurangnya purgatorium. Begitu. Terima kasih. Shalom Aleyhim. Shalom Aleyhim. Terima kasih.